di kelas HD 2000 pesanan dari akun grafik yang ada di Napal Lampung Kabupaten Tanggamus dengan variasi transfer Tosibo Original Super untuk TF Final sebenarnya disini untuk pilihan variasi itu ada di 6 setnya masih untuk satu setnya disini transfer driver itu tidak termasuk pada transfer final tapi untuk variasi kita samakan ya masih untuk variasi kita samakan untuk driver sudah dilengkapi dengan limit protect amplifier untuk protect nya cukup menggunakan dua jalur ya ini tekan VDC di 12V kebetulan di koneksi untuk VCC protect sudah dilengkapi dengan tanda disitu dimana ground dan juga positif 12V nya untuk input disarankan menggunakan rangkaian input balan ya karena untuk HD 2000 disini belum dilengkapi dengan input balan untuk driver kita pastikan dalam kondisi normal bagaimana cara setting bias dan juga DCU nya dengan itu harus disesuaikan dengan tegan yang ada ya meskipun disini sudah kita settingkan nanti apabila barang sudah sampai masih tetap perlu di cek ulang ya apabila mendapatkan bias yang tidak seimbang otomatis akan mendapatkan panas yang atau panas sebelah tanpa kabel sisret indikator ya untuk driver untuk DCU disini bias untuk kacuan bisa diambil dari kaki transistor driver ya di paling ujung sini basis ya di kaki basis disini kita setting di 620 bagian PNP 634 untuk DCU intinya sudah berada dalam tegan aman ya di 1,9 atau di 2 mV ya yang perlu diperhatikan disini yang pertama kita umpankan dengan beban idealnya di 4 Ohm yang kedua baru kita usahakan untuk keseimbangan tegan biasnya 466 di bagian NPN 400 ya kita lepaskan bebannya menggunakan saklar yang ada disini kita ini sebagai contoh ya apabila menggunakan beban ataupun tanpa beban ini tanpa beban ya kita cek untuk biasnya 600 perbedaannya sangat jauh ya jadi untuk pen settingan barangkan di umpankan dengan beban idealnya disini kita pakai damelot beban konstan di 4 Ohm untuk basis 462 bagian NPN disini terbaca 400 400 untuk menyeimbangkannya kita menggunakan terimport DCU ya masi 462 disini 400 otomatis lebih besar bagian NPN fokus pada kaki basis kita gunakan terimport DCU disini kita putar kita fokus pada keseimbangan biaya saja ya untuk DCU nya nanti mengikuti saja disini naik ya disini lebih tinggi otomatis kita turunkan dengan terimport DCU kita bikin di 440 untuk bagian NPN kita cek disini 430 disini 440 kita turunkan lagi menggunakan terimport DCU disini turun di bagian NPN akan naik ya 445 445 430 445 disini 445 445 445 445 tidak terlalu presisi gak apa-apa ya masi untuk DCU sudah terbaca disitu 0,1 untuk selanjutnya kita coba cek sinus yang ada ya menggunakan beban 4 Ohm ada generator kita pakai di 1 Kilo ya di 1 Kilo kita matikan anti-konsulate nya terlebih dahulu kita angkat untuk genya oh bagus masih ya untuk limit sudah aktif ya limiter sudah aktif untuk SIMOS tidak menggapai di SIMOS cacat untuk limitnya ini sudah di setting otomatis ya kita akan menyesuaikan dengan tegan yang ada dari sini sudah kita pastikan untuk driver dalam kondisi normal bias DCU sudah berada dalam nilainya tinggal kita bisa ganti untuk beban outputnya dalam posisinya apa ya kita tinggal angkat potensinya saja masi terima kasih oke untuk pengetesan saya rasa cukup untuk driver siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya untuk pemasangan PSU mohon diperhatikan dimana jalurnya jangan sampai terbalik entah itu disengaja ataupun tidak apabila terjadi kesalahan dapat mengakibatkan driver amplifier rusak terima kasih banyak buat akun rafiq ya yang ada di Lampung Kabupaten tambah tanggamus semoga cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax